Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton kembali channel gua ya Youtube gua Salam sejahtera untuk kita semua Baiklah Kita hari ini akan bahas Mengenai Penyakit-penyakit yang mungkin timbul Di saat hujan Jadi hujan ini kan Sudah berlangsung beberapa Minggu terakhir ya Lumayan frekuensinya cukup lebih sering Nah secara spesifik nih Kira-kira Apa penyakit Di bagian tubuh mana nih Yang lebih sering muncul Di saat hujan ini khususnya Di Indonesia yang Berupakan negara tropis Jadi tropis infeksi itu Masih menjadi masalah Bagi negara kita Cara khusus Di video ini akan gua bahas Mengenai Demam tivoid Oke Tivoid itu Jadi Kata dasarnya dari tipe Lebih sering dikenal di masyarakat Mungkin Dari kecil Dulu Ada yang pernah Masuk Prodina Jadi apa sih Definisi dari demam tivoid Jadi kalau demam itu berarti peningkatan suhu tubuh Ya normalnya suhu tubuh itu 36,8 Sampai 37,2 Jadi kalau yang dikatakan demam itu di atas 37,2 Tapi yang lebih manifest Atau yang lebih indikasi mendapat obat itu di atas 38,5 Sementara tivoid Oid itu artinya Sebenarnya menyerupai Tif Tif itu Tivi Nama kumannya Salmonella Tivi Jadi Kuman ini Menginfeksi Biasanya melalui makanan Ya jadi kita biasanya makan yang bersih Apalagi kalau hujan ini kan Ya banyak genangan air Apalagi kalau Airnya itu Ya ada banyak sampah nih Lingkungan kita Ya tempat sampahnya masih belum Baik ya Masih jorok Nih Males buang sampah Males dipisahin Mana yang organik maupun anorganik Jadi numpuk Terus ditumpukan yang organik nih Sampah organik Misalnya sampah dari makan Kanan Itu Diinggapi lalut Nah lalut itu nanti terbang Dia Membawa Kuman-kuman Salmonella TV Yang Tadinya ada di Makanan tersebut Terutama jika Makanan itu Mendapat aliran Dari Sungai atau Parit yang potong Nah si salmonella ini Nanti hingga nih Ya Dinempel Di kakinya Lalut Dari lalut itu Nanti Dia terbang Ke makanan Yang mau kita makan Nah Setelah Makanan Yang mau kita makan tadi Tertempel dengan Kuman dari salmonella TV Itu masuk nih Kemulut Masuk ke mulut Lalu Kalau proses pencernaan itu Masuk Dari mulut Ke kerongkongan Kerongkongan ini Di belakang dari paru Jantung ini Masuk ke bawah nih Melewati dari rongga dada Rongga torak Dari torak Itu nanti Lewati diafragma Dan Di bawahnya ini Diafragma ada Lambung Nah Dari lambung Baru nanti Ke usus Usus ini Ada usus Kecil Ada usus besar Nah Si salmonella TV Itu nanti Akan Bereaksinya itu Menyebabkan Manifestasi gejala Tipoid Ketika dia sudah Menginfeksi di Usus Nanti Di usus ini Si salmonella TV Dia Membelah diri Mendapat makanan Ada aliran darah Nanti dia menyebar Melalui pembuluh darah Di usus ini Kita lihat ada Warna biru Warna merah Di usus ini Pembuluh darah Kalau merah itu Arderi Nadi Kalau biru itu Vena Jadi Hukuman itu Menyebar lah Dari satu tempat Menjadi Akhirnya Seluruh perut Itu Menjadi Lokasi Perkembang biakan Dari Si salmonella TV Akhirnya itulah Nanti Kalau Orang awam Biasanya Ngomong Bisul di usus Kalau tipes ini Jadi nantinya Dia demam Namun Demamnya ini khas Kalau ditipes Ada namanya Bradycardi Relatif Brady itu Lambat Cardi Detak jantungnya Jadi Kalau Infeksi yang normal Ketika orang demam Itu naik Denyuk jantung Lebih cepat Tapi Kalau di demam Tivoid Yang khasnya ini Justru Ketika suhu tubuh Naik Dia Mengalami Pernambatan Menyuk jantung Nah Inilah yang Jadi khas Dan Kemudian Biasanya Kalau demam Demamnya Lebih dari Tiga hari Aduh dok Saya udah Makan obat Penurun demam Tapi Nggak sembuh-sembuh Ini dok Lebih dari Lima hari Terus menerus Nah beda dengan demam berdarah Kalau demam berdarah Biasanya ada fase Penyembuhan Setelah tiga hari Atau pari Nah kalau demam Tivoid Dia malahan Terus menerus Jadi nggak pernah ada Kita Misalnya Terinfeksi Ini Wah Sempat Sempat Nggak sempat Ini nih Turun Demamnya Terus biasanya Ada gejala Mencret juga Diari Nah namun Kadang juga Ada yang Susah Susah BAB Nah Kalau si tifus ini Terus menyebar Dibiarkan Ini bisa Namanya Menyebar Kalau dia parah Ususnya jebol Perforasi Masuk Kumannya Itu ke Peritonium Jadilah Peritonitis Kalau peritonitis Dia harus Dioperasi Jangan sampai ya Jadi kalau Misalnya udah terasa demam Jangan dibiarin Datanglah ke dokter Ya Minta obat Kalau dibiarin Itu Ya Diblek tuh Dioperasi ya Kalau dioperasi Ya lebih lama Perawatannya harus Dirawat inap Nah Jadi demam Tivoid ini Karena penyebabnya Kumann Nanti Pengobatannya Kita dengan Makan antibiotik Ya biasanya Kalau Misalnya Kita Kenal Namanya itu Chloramphenicol Atau Tiamphenicol Kemudian untuk Dietnya ini Makanannya harus Yang lembut-lembut dulu Karena usus kan baru Denifeksi tuh Baru radam Jadi Kalau kita Paksa dengan Makan yang keras-keras Justru dia nanti Berat ya Kerjanya Baik Baik untuk penyerapan Maupun untuk Pembuangan Nah Jadi untuk Pencegahannya Kalau Makan Diet itu Misalnya makan cabai Jangan kalian Celupin Cabai itu Yang Kira-kira kotor Jadi Lihat dulu Cabainya dicuci Ataupun Selain cabai ya Makanan lain juga Tetap harus Dipastikan Kejarihannya Nah spesial Untuk Para pekerja nih Di bulan K3 ini Kalau K3 kan Sikatan dari Kesehatan Keselamatan Keamanan kerja Jadi Untuk Masalah makanan Biasanya nih Kalau di perusahaan-perusahaan Ada catering Ya Catering ini Biasanya nanti Diambil sampel Makanannya Dicek Nah Yang mengeceknya adalah Laboratorium Kesehatan Diambil Itu sampel Apakah ada Kuman selmono TV Atau Kuman-kuman lain Yang berpotensi menjadi Racun Atau toksin Dan sampai Lingkungan kerja kita Menjadi Tidak produktif Timbul wabah Mencret-mencret Keracunan makanan Yang pada akhirnya Menurunkan Kualitas industri Lalu pembangunan kita Sebagai bangsa Indonesia Mengalami hambatan Ekonomi kreatif Tidak berkembang Ya Pada akhirnya Kita mengalami Defisit keuangan Jangan sampai Karena Kalau ekonomi Kita Bermasalah Ya nantinya Industri terganggu Kalau industri terganggu Ya bisa Kaitannya Kalau Masalah keaman Stabilitas nasional Jadi terganggu Oleh karena itu Marilah kita sayangi Perut kita Makanan kita Ya Cegah tivoid Walaupun musim hujan Tetap Kita Jaga Kebersihan Jangan mengganggu Kemalasan kita Jangan mengganggu Produktivitas kita Ya Jangan sampai Waduh Zona nyaman nih Hujan Enakan lanjut tidur Malas kerja Terus Jajan nih Eh Jajannya Malahan yang Kotor-kotor Timbul sakit Ya Jadi alasan Tidak masuk kerja Jadi Beban kantor Menumpuk Ya Tetap semangat Jaga kesehatan Bagi yang masih belajar Masih pelajar Ya Hujan ini Mari kita jadikan Momentum Untuk tetap semangat Mencari prestasi Tetap Terus berkarya Sesuai dengan bidang kita Masing-masing Yang masih Belajar tadi Tetap rajin Tekun Ya Catat Maupun latihan soal Yang sudah bekerja Tetap pertahankan Momentum Ritme Irama Irama bekerja kita Oke Mudah-mudahan Konten ini Bermanfaat Membuka cakrawala Kita mengenai Kesehatan pencernaan Di masa hujan Musim hujan ini Kita jadikan berkah Agar Tetap Terus semangat Jadilah kita Manusia Pancasila Manusia Yang bermanfaat Dan terus berprestasi Dimanapun Kapanpun Sesuai bidang kita Masing-masing Bila itu Fikwalidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Konten saya Di Segmen-segmen Berikutnya Di topik Kesehatan Yang variatif Dan inovatif Di channel Dr. M.RFG Alexander Bye-bye